Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ibu Uswatu Naksana dalam channel MGMP Biologi Ma'arif Demak dalam video kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester kelas 11 jangan lupa untuk selalu like comment and subscribe pada channel YouTube ini soal nomor satu dengan indikator peserta didik dapat menentukan organ pernafasan pada manusia organ pernafasan pada manusia yang pertama hidung hidung merupakan organ terluar yang menjadi pintu keluar masuknya udara hidung sendiri berfungsi untuk melembabkan menghangatkan dan juga menyaring udara yang masuk yang kedua ada tenggorokan atau faring yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring pada laring terdapat epiglottis yang berfungsi memisahkan saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan yang keempat ada trachea trachea tersusun atas cincin tulang rawan yang kelima ada broncus broncus sendiri merupakan percabangan dari trachea yang keenam ada bronchiolus yang merupakan cabang dari broncus yang ketujuh alveolus soal nomor dua dengan indikator peserta didik dapat menentukan peristiwa yang terjadi saat inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada pada inspirasi tulang rusuk akan terangkat sedangkan untuk ekspirasi tulang rusuk akan menurun rungga dada pada inspirasi akan membesar sedangkan pada ekspirasi rungga dada akan mengecil pada inspirasi paru-paru akan mengembang sedangkan untuk ekspirasi paru-paru akan mengecil tekanan dalam paru-paru akan rendah ketika inspirasi sedangkan tekanan dalam paru-paru akan tinggi ketika ekspirasi pada inspirasi udara luar masuk ke dalam paru-paru sedangkan pada ekspirasi udara keluar dari paru-paru soal nomor tiga dengan indikator peserta didik dapat menentukan macam volume pernafasan volume pernafasan yang pertama adalah volume tidal yang merupakan volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan biasa atau normal volume tidal kurang lebih 500 milik yang kedua adalah volume cadangan inspirasi atau udara komplementer udara komplementer merupakan udara yang masih dapat dihirup secara maksimal setelah inspirasi normal jumlah udara komplementer kurang lebih 1500 milik yang ketiga volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer udara suplementer merupakan udara yang masih dapat dihembuskan lagi secara maksimal setelah ekspirasi normal jumlah udara suplementer kurang lebih 1500 milik yang keempat volume residu yang merupakan udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi jumlah udara residu kurang lebih 1000 milik soal nomor empat dengan indikator peserta didik dapat menentukan fungsi organ pernafasan pada burung burung bernapas dengan paru-paru tetapi ketika terbang burung mempunyai alat bantu yang bernama kantong udara kantong udara berfungsi untuk membantu pernafasan pada waktu terbang membantu mencegah hilangnya panas badan yang terlalu besar dan memperbesar ruang siring sehingga dapat memperkeras suara soal nomor lima dengan indikator peserta didik dapat menentukan jenis dan fungsi dari teknologi dalam sistem pernafasan teknologi pada sistem pernafasan yang pertama ada trakeostomi trakeostomi merupakan pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk jalan nafas agar udara dapat masuk ke dalam paru-paru yang kedua ada pulmotor yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pernafasan buatan yang ketiga terapi oksigen yaitu pemberian oksigen menggunakan peralatan emergensi oksigen melalui tanula hidung atau masker wajah yang ketat soal nomor enam dengan indikator peserta didik dapat menentukan gangguan pada sistem pernafasan gangguan pada sistem pernafasan diantaranya yang pertama ada COVID-19 atau coronavirus COVID-19 disebabkan karena virus corona yang menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, demam, dan juga sesak nafas pada virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru hingga kematian yang kedua ada asma yaitu penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, dan juga debu yang ketiga ada TBC yang merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis yang keempat ada pneumonia yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru soal nomor 7 dan 8 dengan indikator peserta didik dapat menentukan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi organ pada sistem ekskresi yang pertama ada ginjal ginjal berjumlah dua yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang tepatnya di bawah hati dan limpa ginjal berfungsi menyaring dan membuang limbah mengendalikan keseimbangan air mengatur sel darah merah dan juga mengatur tekanan darah dan kadar garam organ yang kedua ada kulit kulit tersusun atas dua lapisan yang pertama ada lapisan epidermis yang terdiri atas stratum corneum stratum lucidum stratum granulosum dan juga stratum germinativum yang kedua ada lapisan dermis yang terdiri atas akar rambut kelenjar keringat kelenjar minyak pembuluh darah dan juga saraf kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari gesekan pengatur suhu tubuh dan sebagai alat ekskresi berupa keringat organ yang ketiga ada hati hati terletak di rongga perut dibawah diafragma hati berwarna coklat kemerahan hati berfungsi untuk menetralkan racun menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen dan juga tempat pembentukan dan penghancuran eritrosit yang telah tua organ yang keempat ada paru-paru paru-paru berada di rongga dada di atas diafragma paru-paru kanan memiliki tiga lobus sehingga mempunyai ukuran yang lebih berat dibandingkan paru-paru kiri yang memiliki dua lobus paru-paru berfungsi pada sistem pernafasan dan juga sistem ekskresi hasil ekskresi berupa CO2 dan H2O yang dikeluarkan melalui hidung soal nomor 9 dengan indikator peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi nephron pada ginjal berdasarkan gambar nephron pada ginjal terdiri atas glomerulus yang diselimuti oleh kapsula pomen glomerulus berfungsi untuk tahap filtrasi yang kedua ada tubulus contortus proximal atau TKP yang nantinya akan berfungsi pada tahap reabsorpsi selanjutnya ada lengkung Henle yang menghubungkan antara TKP dengan TKD selanjutnya ada tubulus contortus distal atau TKD yang berfungsi untuk tahap augmentasi yang selanjutnya ada tubulus kolektifus atau TKD yang nantinya akan mengantarkan urin menuju ureter soal nomor 10 dengan indikator peserta didik dapat mengidentifikasi skema pembentukan urin pembentukan urin yang pertama adalah tahap filtrasi tahap filtrasi bertempat di dalam glomerulus yang menghasilkan urin primer kandungan urin primer adalah urea, glukosa, air dan juga asam amino yang kedua ada tahap reabsorpsi yang bertempat pada tubulus contortus proximal atau TKP hasil dari tahap reabsorpsi adalah urin sekunder urin sekunder mengandung air, garam, urea dan juga urobilin tahap yang ketiga adalah augmentasi yang bertempat di dalam tubulus contortus distal atau TKD hasil pada tahap augmentasi adalah urin sesungguhnya kandungan urin sesungguhnya adalah urea demikian pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester kelas 11 nantikan video selanjutnya untuk pembahasan soal-soal berikutnya tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati